Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tak semangat ya. Oke teman-teman, tidak terasa ternyata sudah masuk ke tahap 2 untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian P3K. Semoga teman-teman bisa lulus semua untuk tes ini ya. Nah, di sini ternyata di halaman SCSN sudah memunculkan jadwal teman-teman. Teman-teman bisa mengecek dengan login di halaman masing-masing supaya bisa mengetahui di mana teman-teman akan ujian hari ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi dari apa saja latihan soal yang sudah saya lakukan di PPG tahap 1 teman-teman. Jadi di sini, kebetulan saya tahun lalu itu mengikuti PPG Daljab teman-teman. Jadi PPG ini dilaksanakan di Undiksa teman-teman. Undiksa ini terletak di Bali teman-teman ya, mungkin teman-teman tahu. Jadi di sini, di Undiksa ini kami banyak mempelajari hal-hal yang bersifat keguruan teman-teman. Jadi saat ini saya akan berbagi tentang pedagogik teman-teman. Jadi di sini saya sebenarnya bukan akan mencoba untuk membahas soal satu persatu. Tapi saya akan mencoba untuk berbagi teman-teman untuk latihan soal supaya teman-teman bisa lebih siap lagi dalam menghadapi ujian P3K tahap 2 ini. Oke teman-teman, sebelumnya kita mulai, silakan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan akan mendapatkan tips and trik tentang teknologi setiap harinya. Oke teman-teman, kita mulai saja. Nah teman-teman, di sini saya sudah menyimpan sebuah draft teman-teman. Di mana draft ini adalah berisi tentang apa yang saya telah jari pada saat saya menghadapi pekulia PBG teman-teman. Jadi di sini, khususnya di pedagogik teman-teman. Jadi di sini ada empat part teman-teman. Jadi empat tahapan soal yang saya sudah kerjakan. Dan di setiap modul, di setiap tahapan ini saya simpan materinya teman-teman untuk bisa dipelajari kembali ya. Di sini ada satu, dua, tiga, dan empat. Di sini teman-teman yang ingin tahu soalnya, silakan teman-teman bisa cek teman-teman nanti di deskripsi teman-teman ya untuk bisa mencoba mengerjakan. Nah teman-teman, untuk saat ini saya akan membuat dua part teman-teman atau dua bagian dari soal pedagogik ini. Kalau misalkan teman-teman komentar dan ternyata banyak yang tertarik, saya akan buatkan di part 3 dan part 4 teman-teman. Nah silakan teman-teman bisa mengecek pada soal yang saya buat. Jadi di situ akan ada yang namanya soal pedagogik teman-teman. Di situ ada part 1 dan part 2. Teman-teman bisa lakukan pengerjaan secara berkali-kali teman-teman. Jadi teman-teman cukup memasukkan email dan teman-teman akan mengerjakan soal dan akan muncul jawaban benar. Nah di sini keuntungannya teman-teman ketika teman-teman mengerjakan, teman-teman akan bisa melihat correct answer-nya. Jadi teman-teman bisa melihat jawaban benarnya dan teman-teman pelajari dan bisa ulang kembali untuk bisa memberikan nilai terbaik teman-teman. Jadi teman-teman silakan melakukan perulangan jawaban secara berkali-kali untuk bisa melatih dari soal pedagogik ini teman-teman. Jadi di sini total ada 8 soal, teman-teman bisa cek di deskripsi. Selamat mengerjakan teman-teman. Semoga video ini membantu untuk menjadi referensi teman-teman tentang pedagogik ini. Oke terima kasih teman-teman untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa kalian klik like untuk kalian yang suka. Silakan kalian komentar jika ingin berdiskusi tentang ini teman-teman. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya.